Hai bagi anda yang pernah bermimpi atau sedang bermimpi naik gunung dengan sesulitan dengan kekosok maknanya apa inilah tafsir mimpinya untuk dulurku semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya sedulurku semuanya semoga sehat selalu setelah kemarin saya membahas tentang mimpi naik gunung dengan enak kali ini saya akan membahas lagi tentang naik gunung ataupun mendaki gunung atau mendaki bukit dengan nerkosok atau dengan yang susah payah makanya apa seluruh lu silahkan disimak bareng-bareng tafsir mimpinya bersama Citra krim tentunya sebelum saya menyampaikan tafsir mimpinya ini saya doakan semoga sedulurku semuanya senantiasa kita sehat selalu dijauhkan dari berbagai macam balak dan bilahi didekatkan dilimpahkan dengan reski dan dijauhkan dari berbagai macam Pak penyakit dari gangguan detemit tentunya dilimpahkan dengan duit ya sedulurku semuanya kalau kita bermimpi tentang naik gunung dengan enak dengan santai ini adalah suatu pertanda baik yaitu pertanda bahwa kita akan naik pangkat atau naik derajatnya atau akan mendapatkan reski nah tetapi hati-hati sedulur semuanya kalau sedulur bermimpi naik gunung dengan rekosok dengan kangelan atau dengan suku kesulitan-kesulitan dengan susah payah hanya apa karena ini adalah sebagai pertanda bahwa sedulur itu akan menghadapi sebuah kesusahan di mana sedulur ini akan mengalami suatu kesulitan nah kesulitan dalam hal apa ini tentunya sesuai dengan yang sedulur semuanya sedang diteguni mungkin kalau sedulur itu sedang mencari jodoh ya nanti mungkin kesulitan dalam mencari jodoh kalau sedulur sedang mencari pekerjaan nah mungkin sedulur akan mengalami kesulitan mencari pekerjaan nah bagi sedulur yang sudah punya pekerjaan bisa jadi nanti akan ditemukan sebuah kendala atau halangan rintangan yang sekiranya akan membuat kesulitan sedulur ini berkembang atau sedulur yang menjadi pemimpin ini bisa jadi maknanya bahwa dalam kepemimpinan sedulur ini akan menghadapi beberapa kendala-kendala yang membuat kepemimpinan sedulur ini menganggapi kendala ya itulah sedulurku semuanya terkait dengan mimpi mengganti gunung dengan susah terima kasih semoga ada manfaatnya mohon maaf segala kekurangan kembalikan dan pasrahkan diri kita sepenuhnya tidak hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa karena hanya kepadalahnya kita memohon dan hanya kepadanya kita akan kembali semoga sedulur semuanya mendapatkan pertolongan sedulur semuanya mendapatkan perlindungan dan pastikan kita percaya bahwa hal yang terjadi pada diri kita itu adalah hal yang terbaik bagi kita meskipun bagi kita itu merupakan sesuatu yang tidak baik tapi kalau ini datangnya dari Allah Insya Allah ini adalah pertanda baik cuma memang ini bagian dari ujian yang harus kita hadapi matur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati